hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya cuy di channel KRS studio mana saya akan menonton video-video yang ada di sosial media yaitu tentang penampakan cuy jadi ini kita temen-temen yang menggunakan tiktok tuh bisalah kalian follow akunnya yang akan saya reaksin ini ya ini sudah ada di layar sebelah tulah saya jadi kita kita akan mulai reaksinya Hai Oke jadi ini ada nih postingan yang terbaru juga ada di sini kita lihat judulnya aja Nah lihat judulnya yang menarik menurut saya tuh setelah saya kita akan kita tonton intinya coba lah inilah yang terbaru penampakan kuntilanak Hai video ini datang dari negara Malaysia dimana terlihat seorang laki-laki yang mana pada waktu itu dirinya sedang merekam aktivitas di luar rumahnya tiba-tiba dia dikejutkan jadi aku ini ada YouTube juga coy jadi nggak hanya Pak TikTok jadi akun yang lain juga ada di sini aja deh bisalah kalian kepoin disini Ed Bang Jal ya Hai sosok putihnya biasa kita sebut dengan mutilana coba kalian perhatikan aduh lebih berarti bahasa ini bukan bahasa Malaysia coy ya koreksi mungkin kesalahan ada sedikit kesalahannya terlalu jelas jadi menurut saya nih ya kalau saya lihat dari sini ya coy settingan coy ini settingan menurut saya nggak nggak mungkin kamera itu menangkap secara jelas makhluk makhluk astral itu tadi terlalu jelas nah kelihatan kelihatan banget jelas kita lihatlah cari lagi aku penampakan makhluk aneh coba di luar negeri sana itu rumah besarnya itu bisa ini aja kosong tanpa penghuni ya kayak di video ini terlalu cepat jadi kita agak-agak sulit memperhatikannya ya ini diperlambat ini apa ya ya kalian yang tahu mungkin bisa komentar disini kita lihat komentarnya bentar kita sering-sering masuk efif epp atau biasanya komentarnya kita cari lagi video yang nah ini kasihan wanita ini coba kalian perhatikan coba oke eh bergerak sendiri seolah-olah ini jadi seolah-olah itu mau menghantam perempuan itu Oh Allah sumberantakan semua ini kalau tali mungkin ya bisa mungkin kali ya tapi ini terlalu seolah-olah itu sih kalau menikmati dari sini nih kayak memang ada C bukan berarti saya bisa melihat hal-hal gait yang enggak memomentari aja sampai pingsan perempuan kok bisa di dalam ruangan tuh sendirian ini kayaknya di kalau melihat ini nih kayak di tempat acara-acara nikahan atau syukuran dan soalnya nih di posisi sini ada meja di Prasmanan ini nah di Prasmanan ya ada itu ada termos juga disitu kayaknya Oh itu ada yang kayak ngelempar kursinya kita lihat komentar dan coba lagi video yang lain penampakan aneh di dalam rumah makar coba video penampakan CCTV selanjutnya datang dari semua rumah makar gimana dalam rekaman CCTV diterlihat orang wanita yang pada waktu itu sedang makan di tempat ini saya dikasih panah telah kita perhatikan dikasih panah nah kalau seperti ditarikannya menurutkulah menurutku kalau misalkan ini settingan mungkinlah apa yang namanya tuh di rumah akan tuh bikin settingan seperti itu supaya orang supaya pira malah justru ya kokohan enak kalau mau kita tahu nih restoran yang dimana atau rumah makan dimana kita malah tukitan jadi kita tukitan takut di kesini karena memang yang rasa seperti dihantuin lah kayaknya ya tapi kayaknya ini memang real sih kalau soalnya kalau kita lihat gerakan gerakannya itu tapi kalau yang nyempas kain atau sapu tangan tadi itu bergerak seperti apa namanya tuh ditarik dengan tali ya kita lanjut lagi satu lagi penampakan tuyul terekam CCTV oke ini kayaknya unik coy apa ya kayak boneka ada juga apa ya berjalan jadi ada sekolah benang-benang kalau ya masa tuyul putihnya itu putih beda gak selalu jelasnya tapi memang kelihatan jalan Tiana sih nah diatas kolam oke coy mungkin cukup sekian kita reaksin video hari ini terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menaksikan dan menonton apa yang saya tonton juga tulis di komen pendapat kalian tentang beberapa video itu tadi dan jangan lupa juga follow akun tiktok bangjal tadi ya kalau tiktok saya ini apa ya namanya saya ini baru bikin tiktok jadi namanya atrijelirahman.official jadi itu memang baru-baru bikinnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh